Anda menyaksikan adalah news pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat Pemirsa Komisi Pemilihan Umum kembali menegaskan aturan kampanye tetap pemilu presiden 2019. KPU melarang kepala daerah menjadi ketua tim kampanye bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Larangan ini tertuang dalam peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pilpres. Komisioner KPU Hashim Asyari menyatakan pelarangan ini untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan WNR maupun fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Aturan ini mengikat bagi gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota maupun bupati dan wakil bupati. Nantinya kandidat wajib menyerahkan nama ketua tim kampanye saat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 4 hingga 10 Agustus 2018. Hashim juga menyatakan kepala daerah diperbolehkan menjabat sebagai anggota maupun pengurus tim kampanye pasangan capres-cawapres dengan satu syarat. Saat melakukan kampanye di hari kerja, kepala daerah diwajibkan untuk mengajukan cuti kepada presiden. Yang bersangkutnya jadi ketua tim kampanye kan pasti konsentrasinya terbelah antara menjalankan roda pemerintahan daerah dengan menjadi ketua tim kampanye. Nah alasan yang kedua tadi, untuk menjamin bahwa layanan publik, layanan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh masing-masing tadi itu kepala daerah, wakil kepala daerah. Terima kasih telah menonton!